selamat menikmati mungkin karena setiap episodenya ini kita kedatangan berbagai narasumber yang keren abis aku setuju nih, pastinya sahabat Atma juga udah penasaran nih siapa sih narasumber hari ini tapi sebelumnya nih, kalau misalnya tadi kamu kan bilang nih narasumbernya keren abis emangnya hari ini kita mau bahas apa sih? khusus episode hari ini, kita bakal ngebahas nilai-nilai yang ada di Atmajaya nah, apa sih nilai yang ada di Atmajaya itu? nilai yang ada di Atmajaya itu adalah KUPP dimana Kristiani, unggul, peduli, dan profesional itulah KUPP nah, bener banget hari ini kita akan kupas tentang nilai yang ada di KUPP dan nilai yang pertama yaitu Kristiani oke, betul banget tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut angka baiknya kita kenalan dulu nih sama narasumber-narasumber kita boleh nih on camp dulu on camp dulu Tanu oh, bener-bener suruh dulu ya dipanggil dulu Kak ya dengan ganteng cantik-cantik ya mungkin pertama kita langsung saja panggil Kak Ki selamat datang di Unika Atmajaya untuk teman-teman Mabah halo Tanu, halo Rena halo terkenalkan saya Hironi Muskiya Suban saya adalah alumni dari Fakultas Pendidikan dan Bahasa Unika Atmajaya wah, merdu banget ya Kak suaranya kayaknya host podcast tahun lalu nih iya kebetulan, kebetulan saya dianugerahi kesempatan untuk menjadi host di tahun lalu untuk teman-teman Mabah yang 2021 ya ini kan belum ketemu kan jadi perkenalkan saya alumni Atmajaya tadi Fakultas Pendidikan dan Bahasa sekarang bekerja di Unika Atmajaya saya bekerja di Unika Atmajaya unit kampus ministry keren banget ya pokoknya mungkin di hati Kak Ki ini Atmajaya banget ya saya bangga Atma sekali nih saya nih oke oke dari tadi barusan Kak Kiya udah kenalin dirinya mungkin ada narasumber yang gak kalah keren juga ya sekarang sih udah senyum-senyum nih kita langsung aja panggil Felix halo 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 perkenalkan nama aku Kristor Felix dari Akuntansi 2019 nih salam kenal buat teman-teman mahasiswa baru 2021 salam kenal juga Felix oke gak kalah jauh nih pastinya wah udah cantik banget deh hari ini kita langsung aja panggil Meta halo 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 sahabat Atma perkenalkan aku Meta aku agak sama nih sama Felix dari Akuntansi juga dan angkatan 2019 yang berbeda disini aku agamanya Buddha oke salam kenal semuanya halo Meta oke kita udah kenalan sama semua narasumber hari ini sahabat Atma juga pasti udah gak sabar nih ya untuk membahas nilai Kristiani di Unika Atma Jaya tapi sebelumnya kita harus tanya dulu nih arti dari nilai Kristiani itu sendiri apa sih sebenarnya nah Kak Kiani boleh untuk menjawab pertanyaan ini oke pertanyaan pertama langsung ditanyakan kepada saya terima kasih oke apa yang dimaksud dengan nilai Kristiani di Unika Atma Jaya ya yang adalah bukan ini saya tekankan di awal ya supaya teman-teman mahasiswa baru juga punya gambaran ya bahwa nilai Kristiani ini bukan semata-mata untuk membuat teman-teman jadi orang Kristen atau Katolik atau semacamnya bukan bukan mendorong itu tapi lebih ke semangat atau buah-buah yang mau didorong supaya teman-teman itu memiliki semangat iman persaudaran sejati dan kasih karena tiga poin ini adalah hal yang terdapat dalam Kristiani yang membuat itu sebagai suatu ciri khas dan semangat yang bisa teman-teman pakai ketika teman-teman berkuliah di Atma Jaya seperti itu oh berarti dari Kakia sendiri nilai Kristiani itu adalah aku highlight lagi ya iman persaudaran sejati dan cinta oh keren banget ya mungkin sekarang kita coba tanya ke Felix nih menurut kamu nilai Kristiani ini apa? oke tadi Kakia udah menjawab cukup lengkap ya jadi aku mungkin mau nambahin dikit kalau menurut aku Kristiani itu di Atma Jaya gak semata-mata tentang agama mungkin kalau misalkan teman-teman Kristiani ah pasti ini tentang agama Katolik dan agama Kristen enggak teman-teman enggak sama sekali jadi menurut aku pribadi Kristiani di Atma Jaya itu lebih ke arah persaudaran sejati jadi di Atma Jaya ini persaudaran sejati-nya kuat banget walaupun kita dari berbeda latar belakang dari berbeda ras, agama, suku, dan kepercayaan semuanya disatukan di Atma Jaya itu sendiri kayak gitu keren, 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 keren berarti semuanya tuh itinya disatukan gitu ya oke mungkin sekarang kita tanya ke Meta oke tadi bener banget yang udah dijelasin sama Kakia dan Felix bener-bener lengkap banget tentang nilai Kristiani di Atma Jaya tentang Itman terus saudara sejati dan juga kasih kalau aku mungkin lebih ke penjelasan awal dulu nih pada umumnya mungkin teman-teman yang memahami Kristiani tuh lebih ke yang Kristen banget atau enggak Katolik banget nih tetapi nilai Kristiani yang ada di Atma Jaya ini tuh lebih mengajarkan kita cara berperilaku dan juga bertindak nih contohnya dalam dimana kita tuh saling mengasihi, menghargai, dan toleransi dan juga kita bisa tuh untuk menerapkan integritas dan juga kejujuran nih jadi lebih mengajarkan dimana sih kita berperilaku dalam kesehariannya sebagai mahasiswa di Atma Jaya kayak gitu sih nah kalau dari Kakia, Meta, dan Felix nih jawabannya aku satuin itu tuh bisa dilihat nih tadi mereka sering banget nih tekenin kalau Kristiani ini bukan semata-mata tuh tentang agama gitu ya dan punya sebenarnya itu adalah semangat adalah semangat yang punya tiga buah nih ada iman, persaudara sejati, dan kasih dan itu yang membuat kita tahu nih caranya harus berperilaku tuh kayak gimana sih kayak gitu teman-teman ya nah mungkin teman-teman di rumah udah tahu kalau Atma Jaya kan menerapkan nilai Kristiani di dalam lingkungan sekitarnya lalu apakah untuk merasakan nilai Kristiani mahasiswa harus beragama Kristiani mungkin Kak Kia bisa menjelaskan oke tentu jawabannya tidak ya tapi kan jawabannya tidak sampai tidak itu aja ya kenapa tuh Kak jawabannya tidak karena nilai inti ini ini ibarat kata kalau kita hidup berbangsa ya berbangsa dan bernegara itu kita punya ideologi atau dasar yang bisa kita pakai sebagai orang Indonesia gimana cara berperilaku ya nah di Atma Jaya itu juga kayak gini nah KUPP ini bisa kita laksanakan bisa kita simpan dalam hati sebagai ideologi kita untuk berperilaku tanpa harus kita jadi agama atau masuk agama Kristen atau Katolik gitu ya karena kalau kita berbicara iman persaudaraan sejati dan kasih itu adalah nilai-nilai yang sebenarnya juga universal yang sangat banyak kita temukan tidak hanya di satu agama tertentu aja gitu ya kalau misalkan kita berbicara iman iman itu maksudnya bukan semata-mata kita punya kepercayaan sama Tuhan gitu ya tapi kalau misalkan dalam konteks ini kita itu memiliki keyakinan kepercayaan teguh terhadap yang namanya kebenaran dan kebaikan itu dulu deh kalau kita berbicara itu maka tidak hanya orang Katolik atau Kristen yang bisa merasakan dan melakukan yang namanya nilai Kristiani ini di Atma Jaya tapi siapapun itu apapun agamanya itu bisa sangat bisa untuk melakukan dan menerapkan nilai Kristiani ini ketika teman-teman kuliah di Atma Jaya oke jadi untuk merasakan nilai Kristiani sekali lagi aku tarik garis merahnya ya bahwa teman-teman gak harus beragama Katolik atau Kristen gitu betul banget jadi untuk sahabat Atma yang beragama lain gak usah khawatir karena di Atma Jaya ini kita sudah selayaknya menjadi satu keluarga mungkin aku ceritain dulu nih behind the story-nya nih awal masuk di Unika Atma Jaya mungkin teman-teman nih merasa nih Unika Atma Jaya berarti Universitas Katolik tentunya bakal merasa dan beranggapan teman-teman banyak banget orang-orang yang beragama Katolik nih disini nah aku juga memiliki ketakutan yang sama dan juga kepikiran untuk pasti temannya semua Katolik nih kayak gitu tapi ketika masuk di berkuliah di Atma Jaya ternyata di pertemanan Atma Jaya sendiri dan masyarakat-masyarakatnya itu tuh bener-bener beragama banget banyak banget budaya dan agamanya berbeda-beda jadi gak ada tuh yang dimana eksklusif cuma Katolik jadi disini tuh aku lebih merasa pembelajaran nilai Kristianinya itu dimana kita dengan banyaknya keberagaman tersebut kita bisa nih saling toleransi nah selain itu juga karena banyaknya keberagaman tersebut kita bisa tuh dimana kita tetap bisa memegang teguh iman dan kepercayaan kita masing-masing jadi lebih ke arah kita tetap mempertahankan iman kita dan kepercayaan kita tetapi kita bisa nih berpilihat laku dimana kita bisa mengasihi sesama menghargai toleransi nah selain itu juga nih ada satu hal yang bener-bener bikin aku tersentuh gitu sih dimana kalau berkarya di Atma Jaya itu bener-bener gak melihat adanya agama Katolik atau kayak mengharuskan nih agama Katolik tetapi disini apapun agamanya kalian itu tetap bisa berkarya dan bahkan temen aku aja ada yang agama yang Katolik bisa nih jadi ketua suatu organisasi jadi itu sih lebih penekanan aku dimana temen-temen jangan takut untuk kayak ragu nih kayak gak berkesempatan bisa berkarya di Atma Jaya gitu sih oke berarti meskipun agamanya sedikit berbeda ya pastinya gak merasa terkucilkan bisa terus berkarya juga gitu ya Meta ya betul banget kalau dari Meta juga ngerasa bahwa kalau Atma Jaya ini toleransinya tuh udah pertama tinggi terus penerapannya juga adil ya Meta berarti bener-bener oke oke nah udah semuanya ya Renu tadi berarti gak kerasa ya belum oh belum masih ada satu lagi sesepuh kita di podcast ini oh bener banget betul kalau gitu kalau mahasis soalnya ini belum gini ya ya nah iya ini udah udah level yang jauh lebih tinggi kalau gitu kita langsung aja ya Kak Kia silahkan oke terima kasih sebelumnya untuk Tano highlight sesepunya sangat representasif bener 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 tidak boleh melawan kejujuran gitu ya kalau dari saya sendiri tadi ya temen-temen dari Felix sama Meta udah jelasin gimana penerapannya ketika punya pengalaman sebagai mahasiswa gitu ya kalau saya juga punya pengalaman dari sisi karyawan juga ya kalau di Atma Jaya ini suka ada acara kebersamaan gitu ya apapun agamanya jadi kalau misalkan sebagai contoh itu ada namanya safari idul fitri terus ada buka puasa bersama gitu untuk karyawan-karyawan Atma Jaya yang beragama Islam dan juga kalau misalkan pekerjaan saya di kampus ministry Atma Jaya ini memberikan fasilitas dan memfasilitasi juga untuk setiap komunitas keagamaan memiliki komunitasnya tersendiri gitu ya komunitas untuk beribadah komunitas untuk menjalankan dan menerapkan iman mereka gitu contohnya di Unika Atma Jaya itu ada Roh Kris Rohani Kristen dan ada komunitas Islam ada komunitas Hindu dan Buddha juga khusus Buddha juga apa terkoneksi dengan komunitas di luar Unika Atma Jaya ya ketika saya memiliki nilai KUPP dalam diri saya itu membuat diri saya juga apa ya istilahnya tuh bisa lebih Pancasilais gitu karena modelnya teman-teman tuh udah gede dari KUPP ini nah kita udah sampai di penghujung pembicaraan nih dan sebelum menutup kan gak afdol ya langsung ditutup aja jadi harus dinengar dulu nih pesan dan mungkin kesan juga boleh dari para nalasuber disini boleh Meta? oke thank you banget Rena aku mungkin ada sedikit pesan nih buat teman-teman mahasiswa baru disini tuh jangan takut untuk bersosialisasi bersinergi dan juga berkarya di Atma Jaya karena kita itu sangat emang beragam banget dan kita itu bener-bener diajarin nih gimana berpelilaku sesama di masyarakat Atma Jaya sebagai mahasiswa tentunya kita akan bisa saling menghargai toleransi dan juga bisa saling berkarya nih pokoknya bisa deh dimana kita mau coba apapun Atma Jaya ada fasilitasnya dan kita bisa tetap sama-sama berkarya dengan baik gitu aja sih oke jadi Meta berarti jangan takut gitu ya selama menjalannya disini tenang aja gitu udah ada fasilitasnya nah ini Felix nih sudah senyum-senyum nih entah lihat siapa gak tahu mungkin udah gak sabar ngasih pesan oke tadi Meta mungkin pesannya jangan takut ya kalau aku teman-teman semuanya di Atma Jaya terus abis itu bakal menghadapi banyak perbedaan-perbedaan juga agar jangan jadikan itu sebagai beban buat teman-teman nanti kalau jadi itu malah teman-teman yang bisa membuat teman-teman tuh jadi bagus banget nih teman-teman jangan lelah kalau dari Felix ya karena ada perbedaan tapi gak apa-apa jangan lelah hadapi aja karena ada nilai kristian gitu ya tadi kita habis belajar itu oke dari yang terakhir adalah yang paling jompo yang paling senior ya sebenernya iya sekali lagi terima kasih loh untuk jomponya oke kalau pesan untuk teman-teman mahasiswa baru pertama-tama ya pokoknya selamat datang di Unika Tunga Jaya kalau tadi Meta jangan takut kalau Felix jangan lelah kalau saya tidak mau kalah saya mau menyanyikan sebuah kutipan lagu aja hidup ini adalah kesempatan jadi teman-teman yang sudah kuliah di Atma Jaya teman-teman punya kesempatan yang baru udah naik level ke kesempatan yang sekarang ini teman-teman akan jalankan so jangan sia-siakan kesempatan yang ada karena teman-teman yang masuk ini udah masuk ke Atma Jaya ngalahin beribu-ribu orang yang mau masuk Atma Jaya juga dan teman-teman sangat memiliki kesempatan itu sekarang oleh karena itu jangan disiasiakan gunakan dengan baik semaksimal mungkin dan apa ya ketika teman-teman nanti lulus teman-teman memiliki kesempatan yang baru yaitu untuk melayani untuk berkarya ya ketika teman-teman sudah lulus teman-teman nggak boleh hanya mengendap atau ditimbun aja itu ilmu yang teman-teman sudah dapat di Atma Jaya tapi teman-teman juga akan didorong untuk melakukan karya yang nyata aksi yang nyata untuk melayani sesama seperti itu keren banget ya naik level teman-teman dan ada kesempatannya juga dan nanti ini kesempatannya akan diganti nih kalau udah lulus tapi untuk sekarang ini kalian punya kesempatan untuk eksplor lebih banyak untuk jangan apa tadi Kak Kia sempat bilang jangan 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 lel lah gak apa-apa lagi ya gak apa-apa tapi bener juga loh maksudnya kan dapat kesempatan tuh jangan diabaikan gitu harus dipakai jadi jangan capek-capeknya untuk eksplorasi dan apa lagi Tadu dan juga jangan berhenti jangan takut untuk cobain semuanya satu-satu gitu oke mungkin kalau dari podcast hari ini aku bisa ambil kesimpulan bahwa yang pertama nih nilai kristiani tuh bersifat universal semua orang bisa ikut semua orang bisa merasakan yang kedua juga tadi kita udah bilang bahwa semua orang bisa merasakan dan sehingga tidak ada batasannya nilai kristiani ini dan yang ketiga penerapan dari nilai kristiani ini sangat banyak sekali oke mungkin dengan ini berakhirlah dengan bersama narasumber kita podcast kita pada hari ini ya terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir menyempatkan waktu ya semoga kita bisa bertemu lagi di lagi kesempatan ya kalau gitu aku Rena aku Tadu podcast bangga Atma ayo berpetualang bersama let's start your journey with Atma Jaya oke dadah 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 goodbye goodbye